Assalamualaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua Semoga kita selalu diberi kesehatan Dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Tanda harta akan diambil oleh Allah Merujuk pada keyakinan dalam Islam Bahwa pada saat kematian seseorang Harta yang ditinggalkan di dunia Tidak akan bisa dibawa ke alam akhirat Dalam Islam Harta benda adalah amanah Yang diberikan oleh Allah kepada manusia Dan manusia memiliki tanggung jawab Untuk menggunakan harta tersebut Dengan cara yang baik dan bermanfaat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 180 Yang artinya Dan janganlah orang-orang yang kikir itu menyangka Bahwa apa yang Allah limpahkan kepada mereka itu Lebih baik bagi mereka Sebenarnya apa yang Allah limpahkan itu Lebih buruk bagi mereka Harta yang mereka kikirkan itu Akan menjadi belenggu di leher mereka Pada hari kiamat Dan kepunyaan Allah lah Segala warisan langit dan bumi Dan Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Ayat ini mengingatkan kita Bahwa seseorang yang kikir Dan tidak menggunakan hartanya Dengan cara yang baik Akan dihadapkan pada konsekuensi di akhirat Oleh karena itu Islam mengajarkan pentingnya berinfak Memberi zakat Dan menggunakan harta Dengan cara yang berkeadilan Dan bermanfaat bagi sesama Tetapi ketika hal-hal tersebut Lupa untuk kita kerjakan Maka Allah akan mengujimu Dengan cara mengambil harta-harta Yang selama ini kamu miliki Apa saja kah tanda-tandanya Seperti biasa Sebelum lanjut Ada baiknya Untuk subscribe terlebih dahulu Dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi Yang kami sajikan Bisa Anda nikmati dengan cepat Terima kasih Penting untuk diingat Bahwa setiap individu bertanggung jawab Atas harta yang mereka miliki Dan akan dimintai pertanggung jawaban Oleh Allah pada hari kiamat Oleh karena itu Di dalam agama Islam Ditekankan pentingnya Menggunakan harta Dengan cara yang baik Bermanfaat Dan mengikuti ajaran-ajaran Islam Di samping itu Harta bisa membuat Kesombongan pada diri Menjadi semakin meningkat Segala yang kita lihat Menjadi sangat rendah Di mata kita Allah akan sangat marah Ketika hal itu terjadi Karena kita lalai Atas titipan-titipan itu Allah akan kembali Mengambil seluruh harta Bendamu Berikut tanda Jika Allah Akan mengambil Harta bendamu 1. Menganggap remeh Ibadah Dan yang penting Berbuat baik Ketika muncul pemikiran Bahwa ibadah Adalah hal yang remeh Maka bersiaplah Allah akan mengambil Seluruh harta bendamu Engkau lebih Mementingkan Berbuat baik Dibandingkan Beribadah Padahal Semua itu Adalah hal yang Haruslah selaras Misalnya Engkau beranggapan Bahwa sedekah Kepada sesama Lebih baik Dibandingkan Dengan beribadah Karena Dengan sedekahmu Akan semakin Membuatmu Kaya raya Hal itu Tidak sepenuhnya Salah Karena Memang Allah Akan mengganti Berlipat-lipat Setiap sedekah Yang kita keluarkan Tetapi Jika muncul Pemikiran Bahwa Mengejar harta Lebih penting Dibanding Dengan sholat Itu Salah besar Allah Akan Segera Mengujimu Dengan Diambilnya Harta Bendamu Tetapi Jika Allah Membiarkanmu Dan Semakin Melimpahkan Kekayaan Kepadamu Hati-hati Bisa saja Itu adalah Istidrat 2 Memandang Memandang Setiap Makhluk Di Bawah Harta Tanda Selanjutnya Adalah Engkau Memandang Setiap Makhluk Selalu Berada Di Bawah Harta Apa Maksudnya Maksudnya Adalah Engkau Menganggap Sepilih Kepada Semua Makhluk Bahwa Semua Bisa Engkau Jengkali Menggunakan Hartamu Semua Orang Engkau Anggap Berada Di Bawah Muncul Perasaan Sombong Di Dalam Diri Bahwa Engkau Yang Paling Hebat Dan Engkau Merasa Paling Memiliki Segalanya Padahal Di Atas Langit Masih Ada Langit Jika Engkau Sudah Mengalami Hal Ini Maka Persiaplah Allah Akan Menguji Harta Bendamu 3 Ditunjukkan Kemaksiatan Dan Kamu Tergoda Melakukannya Tanda Selanjutnya Adalah Allah Akan Menunjukkan Perbuatan Maksiat Kepada Dirimu Padahal Sebelumnya Engkau Tidak Pernah Melakukan Itu Misalnya Engkau Terlibat Pada Sebuah Proyek Besar Dan Orang Yang Berkecimpung Di Dalamnya Merupakan Para Ahli Maksiat Engkau Harus Ikut Bermaksiat Agar Hubungan Antarkolega Berjalan Dengan Lancar Padahal Disitulah Allah Menunjukkan Pertanda Kepadamu Bahwa Tidak Akan Lama Lagi Harta Bendamu Akan Diambil Oleh Allah Maksiat Yang Kami Maksud Disini Adalah Bermain Perempuan Mabuk Mabukan Dan Judi Biasanya Ketiga Maksiat Itu Yang Akan Allah Tunjukkan Kepadamu Dan Engkau Tergoda Melakukannya Empat Muncul Hewan Melata Di Sekitar Rumah Ataupun Di Dalam Mimpi Tanda Yang Terakhir Adalah Munculnya Hewan Melata Di Rumah Mu Tanda Ini Adalah Tanda Yang Menunjukkan Bahwa Sudah Dekat Waktunya Tak Lama Lagi Allah Akan Mengambil Harta Bendamu Biasanya Dalam Hitungan Minggu Atau Satu Bulan Kedepan Jika Anda Sudah Mengalami Tanda Yang Kami Sebutkan Pada Poin Nomor Satu Dua Dan Tiga Lalu Anda Mengalami Tanda Ini Maka Sebentar Lagi Allah Akan Mengambil Harta Bendamu Biasanya Hewan Yang Muncul Kebanyakan Ular Ular Akan Muncul Tiba-tiba Di area Sekitar Rumahmu Kemunculan Ini Ada Yang Sadar Ada Juga Yang Tidak Terkadang Anak Kita Yang Masih Kecil Melihat Ular Tersebut Tetapi Dia Tidak Bisa Bilang Apa- Apa Berarti Kemunculan Ular Tersebut Tidak Disadari Tetapi Jika Engkau Atau Istri Atau Anakmu Yang Sudah Dewasa Menemukan Hewan Tersebut Berarti Kemunculannya Disadari Itu Merupakan Tanda Terakhir Bahwa Allah Akan Mengambil Harta Bendamu Kemunculan Hewan Ini Tidak Juga Harus Nyata Kemunculan Hewan Ini Bisa Juga Melalui Mimpi Mimpi Itu Bisa Saja Dialami Oleh Siapapun Yang Termasuk Keluargamu Biasanya Mimpi Tentang Ular Tersebut Dialami Terus Menerus Oleh Dirimu Ataupun Keluargamu Terima Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.